Intro Oke guys, kembali lagi bersama aku Payo dan Nah, di video kali ini gue mau ngasih lagi tutorial ya guys ya Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya Streamer Live Simulator versi Android ya guys ya Wih, sekarang sudah keluar dan sudah ada di Playstore ya guys ya Mungkin di video kali ini gue cuma mereview aja ya guys ya Nah, dan sekarang gue akan buktikan di Playstore-nya sendiri ya guys ya Nah, disini gue langsung Ke Streamer Live Simulatornya guys Karena kalau misalnya kalian itu nyari di pencarian ya guys ya Itu masih belum muncul ya guys ya Karena ini guys Game ini baru keluar, mungkin ini baru keluar kemarin Lusa kalau guys ya guys ya Makanya kalau kalian nyari di pencarian Di, apa namanya, Playstore itu Itu gak akan keluar kayaknya guys ya Mungkin ada di bagian paling bawah gitu Kalian harus nyari banyak ya guys ya Nah, supaya kalian lebih mudah Gue sudah sediain link di bawah ya guys ya Kalian sudah, seperti biasa kalian cek Linknya di bawah ya guys ya Di kolom komentar Gue sudah kasih pin ya Kalian tinggal cek aja Disini kalian bisa lihat guys Gue sudah install ya Nah, disini masih baru sekali ya guys ya Nih masih Rantingnya masih 3 ya guys ya Cuma disini masih 50 ribu orang Yang baru download Dan disini bener-bener asli ya guys ya Streamer Live Simulator Kalau mungkin dari kalian sudah tahu ya Yang mirip Streamer Live Simulator Itu kayak Gordon dan lain-lain Itu masih belum apa ya guys ya Masih belum lah Bukan kayak Streamer Live Simulator gitu ya guys ya Tapi ini adalah Bener-bener gamenya ya guys ya Lihat nih Ini bener-bener real guys Gue sudah cobain gamenya Nih, kalian bisa lihat Nah, kita akan langsung mencoba review gamenya guys Oke Nah, jangan lupa linknya ada di pin komentar ya guys ya Sudah gue kasih pin Ada di komentar paling atas ya guys ya Nah, dan selamat datang di Streamer Live Simulator versi Android ya guys ya Nah, developernya juga sama ya guys ya Di Cheesecake Developer disini sama juga guys Jadi ini satu developer sama Streamer Live Simulator yang PC ya guys ya Dan kalau misal kalian main ini Di HP Android kalian Ini pasti banyak iklan ya guys ya Kalian bisa remove iklannya Tapi nanti mungkin bayar ya guys ya Biasanya game Android itu seperti itu guys Jadi berbayar di dalam aplikasinya gitu Kalau di PC mungkin berbayarnya di awal Kayak Steam, Epic Games, dan lain-lain Itu biasanya bayarnya di awal ya guys ya Kalau game PC Kalau game Android itu biasanya berbayar di dalam gamenya gitu Nah, ini ada iklannya Mungkin gue punya tips buat kalian yang pengen Biar nggak keluar iklan Kalian bisa matikan pakai datanya atau Wi-Fi-nya ya Kalian matikan biar nggak ada iklannya gitu ya guys ya Nah, langsung saja Ini volumenya gue kecilin ya guys ya Karena keras banget Oke, disini pengaturannya nggak seperti yang di PC ya guys ya Yang di PC itu ada grafik Dan ada pengaturan apa ya Blur, ya Blur motionnya juga ada Kalau yang di PC Kalau di Android nggak ada ya guys ya Cuma seperti ini Cuma bahasa Sama volume aja ya guys ya Oke, langsung saja kita akan review gamenya Di new game ya guys ya Oke, nah kalau teman-teman lihat Loadingnya aja sama ya guys ya Lihat nih Ini keren banget ya guys ya Ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian ya guys ya Wow Karena banyak dari kalian Apa ya Yang PC-nya itu masih PC atau laptopnya masih kentang ya guys ya Nah, itu kasihan itu guys Tapi mungkin di Steam Lab Simulator yang Android ini Game-nya cukup Agak besar juga ya guys ya Sekitar 300 MB ya guys ya Mungkin di bawahnya Free Fire masih Kalau Free Fire kan 500 ke atas gitu Oke Kita sambil nunggu loadingnya ya guys ya Wow Nah, lihat guys Wih Persis seperti ceritanya yang di PC ya guys ya Lihat nih Wow Ini rumahnya si Mosi kalau gak salah ya Tuh, kita disuruh Buka Ponsel Oke Guys, kita lihat guys Sama banget ini Ada Zubernya juga Ada banknya juga Oh Uang kita 900 dolar masih guys ya Wow Lumayan sih Kok ada 1000 dolar Wow 1000 dolar 14 juta guys Keren banget ini guys Lihat Wow Oke guys Kita akan nyoba turun ke bawah Oke Wih Kan Ada suara Suara seperti ledakan gitu ya guys ya Bentar Nah Sama persis banget Seperti yang di PC guys Ini ada Mosi ya Dan Semua furniturnya sama ya guys Disini ada Kulkas Ada kompor ya Sama aja nih ya Wow Furniturnya sama ya Tapi Grafiknya ya Masih bagusan yang PC ya guys ya Cuman Ini masih Recommended banget Buat kalian guys Ini Streamlabs Simulator asli Oke Kita nyoba untuk Berbicara Berinteraksi Sama Mosi ya guys ya Oke Displace Ini displace apa ini guys Kita akan terus Melakukan percakapan ya guys ya Kayaknya percakapannya Sama aja ya guys ya Oke 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 Sip Kita disuruh ngambil Computer ya guys ya Sama aja ya Seperti yang di PC itu ya Oke Misi yang untuk Berbicara sama Mosi Udah selesai Dan kita akan Oh Ini di luar ada Ada mobilnya Tuh kan Sama banget guys Ini persis banget Oke Gue akan coba Untuk lihat Bagnya kita ya guys ya Lihat Nah Bagpacknya sama ya guys ya Nih Lihat Oke Sip Langsung aja kita taruh CPU sama komponennya ya guys ya Gue akan coba Nah Kita lihat di bagnya Oh Mantap sekali Oke yuk Langsung aja kita Taruh ya guys ya Satu persatu Di bag kita Dan beberapa Komponen-komponen ini Gue akan Kita akan taruh di Apa namanya Di bagasi mobil kita ya guys ya Nah Kalau misal sudah gak cukup Oke Oke guys Lihat Wih Ini keren banget Ini mirip banget Sama Seperti yang di PC ya guys ya Oke Langsung saja Oh Udah penuh katanya Udah penuh Berarti kita langsung Gimana nih Oh Taruh di tangan Bisa-bisa-bisa Oke guys Yuk langsung saja Kita taruh disini Wih Sama dong Sama persis guys Sama persis ya Meskipun Masih ada Apa ya guys ya Kayak ngelak-ngelak gitu guys Nih Contohnya Waktu kita ngambil sesuatu ya Terus Ternyata guys Barusan Makanya videonya gue skip Jadi Gue saranin Iklannya Kok iklan Apa namanya Jaringan internet kalian Itu tetap disambungin aja guys ya Karena kalau misal Gak keluar iklan guys Ini malah Error tadi guys Gue udah nyoba ya guys ya Jadi lebih baik Kalian itu tersambung ke internet Tapi gak tersambung ke internet Juga bisa ya guys ya Ini offline kok ya Cuman barusan gue error Apa Memang emulator gue yang error Gue juga gak tau ya guys ya Kalau di hp Biasanya gak ya guys ya Aman ya Kalian downloadnya di hp aja Jangan di emulator Nanggung ya guys ya Download di emulator juga boleh guys Cuman nanggung Menurut gue nanggung ya guys ya Kita akan nyoba Dan game disini Lumayan banyak iklan ya guys ya Dari tadi gue ketemu sama iklan mulu Ya guys ya Ini lumayan ya guys ya Ya Daripada kita Gak bisa main ya guys ya Nih Wow Keren banget guys Oke kita taruh lagi di Di bagasinya ya guys ya Oh sebenernya gak perlu ya guys ya Ini Kita taruh yang di tangan kita aja ya guys ya Nah dan yang lain Kita taruh di bag Apa namanya Backpack aja deh Oke sip Yuk langsung saja kita akan coba Untuk apakah bisa ya guys ya Wih Oh bisa guys Oke kita pertama hand rim Oh ternyata di keatasin nih guys ya Gue baru tau guys Dari tadi gak bisa guys Ternyata Ternyata yang Tombol yang di tengah itu Di keatasin nih guys ya Yang ini Jadi itu di keatasin Dia baru nyala Gue baru tau dong Waduh Dari tadi guys Oke kita gas Oh Ini ternyata di keatasin guys Jadi digeser keatas gitu Wah Dari tadi Ternyata baru nyala ya guys ya Bentar Ini gimana nih Oh Ini di kedepanin gitu guys Ternyata Wah Susah banget ya Bukan susah sih Cuman gue baru tau Tombolnya dari tadi Nyari-nyari gue Oke Oke udah mantap ini Detailnya tuh gak Se Apa namanya Gak sedetail yang di pc Ya guys ya Kan kalo yang di pc Itu ada Oh ada pohon juga Oh Grafiknya sih Lumayan ya guys ya Oke Wih Nanti kita juga Ini persis banget ya guys ya Gak ada bedanya Sama yang di pc Cuman masalah grafis aja ya guys ya Cuman tetep lumayan ya guys Oh ini kalian Wajib cobain ya guys ya Eh Jalannya kok ada dua itu Oh ini bensin Bentar bentar Oh bensinnya masih banyak kita ya guys ya Bentar Kayaknya rumah kita ini ya guys Kita rem dulu Oh iya ini rumah kita Oh gak terlalu jauh ya Ini guys Ini guys Tuh Oh Kampungnya beda guys Cuman ada es krimnya juga disitu Wih keren keren Yuk kita berhenti dulu Wow Ini persis dong Ini sama persis ya guys ya Sama persis seperti yang di pc Oke Wow Cuman disini biasanya ada bangunan ya guys ya Kalau gak salah ini mungkin Ini ngebug ya guys ya Paling ya Ini ngebug Jadi ini karena gue pake emulator Banyak sekali Yang gak terlihat gitu ya guys ya Makanya disini Terdeteksi ngebug gitu guys Nah mungkin kalian Waktu main di android kalian Ini gak akan ngebug ya guys ya Oke Yuk langsung saja guys Kita nyoba Cek rumah kita Di dalam Wih Wih ini persis dong Ini persis banget Ini persis banget Yuk kita ini taruh disini ya Buid Mana ini Disini ya Taruh disini aja ya Eh gimana nih guys Gak bisa ya guys ya Ah agak Susah Buid Oke Dan kita taruh Mejanya ya guys ya Wow Ini sama persis guys Gak ada bedanya loh Kalian wajib cobain Kalian wajib cobain Bentar bentar Ini agak susah Agak susah Anu kontrolnya agak susah ya Karena gue pake emulator Kalau misalkan di android Gampang guys Ah Kursinya juga Oke guys Mungkin Di video kali ini Sampai disini dulu ya guys ya Bentar-bentar Sebelum gue Closing videonya Gue mau naruh ini dulu ya guys ya Ah Sip Kita akan rapikan terlebih dahulu ya guys ya Nih Bednya juga sama guys Seperti yang di pc guys Gak ada bedanya ya Wey Oke Meskipun bengkok-bengkok Pasang saja Wey Guys Mungkin sebentar lagi Kita akan beli Oh iya Bentar-bentar Kita akan nyusun dulu ya Komputer kita ya guys ya Oke Kita akan cek backpack dulu Nah Wah Cuma ada mouse ya Yang lain ini Apa namanya Cuman ini guys Cuman Cuman apa Komponen Komponennya CPU aja Oke Kita akan coba Oke guys Mungkin setelah kita build Gue akan Apa namanya Closing videonya ya guys ya Karena videonya sudah Sudah Lumayan lama ya guys ya Oke 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 Ini sedikit aja Kita taruh Taruh-taruh dulu ya guys ya Sipi Ini Monitor Bentar-bentar Ini agak ngebug gitu ya guys ya Sedia kita taruh Nanti kita akan nyoba Beli-beli yang lain ya guys ya Nah Mungkin nanti teman-teman Bisa nerusin ya guys ya Nerusin Oh ini kunci dulu Tukaan kita sudah argent Buat Ke Apa namanya Ke kamar mandi katanya guys Dia pengen kencing guys Ntar Oke Tuh kita butuh beberapa ya guys ya Wow Dan di setiap game kita ini Dari tadi banyak iklan guys Ya Makanya gue skip-skip terus videonya Game ini juga cocok banget Buat kalian yang belajar Buat Rakit komputer ya Itu cocok banget ya guys ya Karena disini kalian Nanti akan Beli motherboard ya Terus kalian beli VGA Intinya kalian nanti Rakit beneran ya guys Rakit komputer beneran ya Oke oh disini ada keyboard Gue lupa guys Oh berarti klik dulu Baru geser Oh gitu caranya ya Oke guys Mungkin ini kita akan Apa namanya Nah ini dia Ini apa ini Zarus mainboard Mainboard disini Terus ini apa ini RAM RAM itu di bawah guys Oke Terus ini GPU nya Ini apa ini Prosesor Prosesor Wow Agak banyak Agak ada Ngebugnya guys ya Oke Tinggal dikit lagi Kita akan closing videonya Nah ini komponennya Udah tinggal dikit guys Kalian wajib Untuk mencoba ini guys ya Waduh Tuh di klik dulu Baru Baru geser Oh gitu ternyata caranya ya Oke sip Oh gue salah guys Ternyata Kita nyalainnya itu kan Di CPU dulu Nah Press Start Computer Nah Wih Ini bener-bener Streamlabs simulator guys Jadi ini bukan KW-KW lagi guys Nanti kita bisa tidur juga Nih coba ya Tuh Press to sleep Sama kan Oke Sip dah Kita nunggu loadingnya dulu Computernya Kalau misal bisa Kita akan closing videonya ya guys ya Wow Wow Ini dia Ini adalah menunya Persis banget Intinya disini kalian bener-bener The real Streamlabs simulator ya guys ya Oke Dan ini masih internetnya Masih belum kita update ya guys ya Oke Nah ini dia guys Lihat Wow Kita Pokoknya ini persis banget Oke guys Mungkin ini recommended banget Buat kalian semua Yang menunggu-nunggu game ini ya Hadir di Android Sekarang sudah ada Oke guys Mungkin di video kali ini Sampai disini dulu ya guys ya Nah jangan lupa Linknya ada di Pin komentar di bawah ya guys ya Udah ada di paling atas Kalian cek di bawah Kalau misal bingung Di Playstore gak ketemu ya Kalian cek aja Linknya di bawah Nah Mungkin di video kali ini Sampai disini dulu ya guys ya Jangan lupa kalian buat subscribe Dan like Sebenarnya Kali kalian suka dengan video ini ya guys ya Jangan lupa juga Buat share ya Video gue ini Ke teman-teman kalian yang Menantikan Simulator di Android ya guys ya Oke Terima kasih guys Tunggu video Gameplay dan tutorial gue selanjutnya Dan Bye Bye